Hari ini kita lihat barang-barang gimana mouse PC berevolusi. Salah satu monitor gaming curve paling legendaris, ya punya MSI. Kali ini MSI ngeluarin versi terbarunya, MSI MPG Artemis Series. Didesain dengan curve 1000R yang merupakan curve paling pas untuk PC user. Menggunakan VESA HDR Display, Smart Crosshair, Smart Brightness 2.0 Optic Scope Night Vision Rapid Boost Membuat kamu bisa melihat karakter musuh dengan lebih jelas dibanding musuh kamu lihat karakter mereka sendiri. Dan gak ketinggalan, Mystic Light-nya bikin tampilan monitor ini jadi outstanding. MSI gitu. Sebelum kita lihat perubahan yang terjadi pada mouse modern, saya pengen cerita sedikit tentang sejarah mouse. Jadi yang ada di atas meja ini adalah mouse yang bisa dibilang termasuk mouse di era modern. Walaupun secara teknologi yang di ujung sini dan di ujung ini perbedaannya jauh banget. Jadi yang satu ini mungkin banyak di antara kamu yang belum pernah ngerasain gimana sih pake mouse yang bukan pake sensor. Ini pake bola, bre. Jadi yang udah pernah pake, pasti pernah tau rasanya harus bersihin bolanya ini, terus juga di dalam sini mesti dibersihin. Karena dia kalau udah lama dipake bakal berdaki. Dan kalau udah kotor gitu, ya pergerakannya gak enak banget. Jadi mesti dibuka, dibersihin lagi, pasang lagi, baru lanjut main lagi atau kerja lagi. Dan mouse model begini, ini adalah yang umum dipake. Karena emang dulu kayak gini semua ya. Jadi di tahun 90-an sampai di awal tahun 2000 kalau gak salah, itu masih banyak orang yang pake beginian. Sampai akhirnya muncul yang udah pake optik. Nah, ini adalah perkembangan selanjutnya yang habis itu muncul lagi yang dinamain gaming mouse. Dan akhirnya ada lagi gaming mouse lagi tapi harganya jauh lebih mahal lagi. Nah, kira-kira apa yang berubah? Kita lihat dulu sejarah singkat mouse itu seperti apa sih? Karena sebelum muncul mouse kayak gini, bentuknya bener-bener beda, bre. Sebelum ada mouse, pengoperasian komputer menggunakan banyak cara lain seperti menggunakan trackball, light pen, switch, dan sebagainya. Hingga akhirnya di tahun 1961, Doug Engelbart pada sebuah kuliahnya menyampaikan ide pertama mouse. Desain pertama Pak Engelbart ini selesai di tahun 1963. Sebuah device yang menggunakan rolling wheel yang terinspirasi dari alat ukur tahun 1800-an yang disebut planimeters. Desain ini kemudian didaftarkan patentnya tapi tidak ada kata mouse di sana. Kemudian di tahun 1968, dari negara yang berbeda, Para engineer dari sebuah perusahaan Jerman Telefunken membuat sebuah device yang hampir mirip yang dinamakan roll Google. Yang masih belum diketahui apakah para engineer ini membuat desain yang bener-bener original atau sempat mereka melihat desain bikinan Pak Engelbart. Karena ada gap 5 tahun dari sejak Pak Engelbart membuat desain mouse-nya sampai si engineer Telefunken ini bikin mouse versi mereka sendiri. Tapi yang pasti di tahun 1968 itu juga, SRI memfasilitasi Doc Engelbart dengan memproduksi device mouse dengan 3 tombol untuk konsumen. Tapi sebenarnya secara resmi device tadi belum dinamakan mouse. Penyebutan mouse hanya dilakukan oleh internal timnya Pak Engelbart sendiri. Keluarnya namanya berbeda, bre. Dan waktu ditanya siapa yang punya ide nyebut barang tadi sebagai mouse, Engelbart menjawab, gak ada yang ingat. Cuma karena bentuknya seperti tikus dan punya buntut, akhirnya mereka nyebutnya sebagai mouse. Dan sebagai catatan, pada desain awal ini, kabel mouse bukan berada di bagian depan, tapi di bagian belakang yang mengarah ke tangan kita. Setelah itu desain mouse mengalami banyak perubahan. Para engineer banyak melakukan eksperimen dengan membuat desain yang berbeda, jumlah tombol yang berbeda, mekanisme internal yang berbeda, dan sebagainya. Hingga akhirnya di tahun 90-an, terbentuklah mouse yang seperti ini nih ya. Jadi apa sih kalau kita bilang ergonomis gitu ya. Kalau dipegang di tangan, pas gitu. Jadi walaupun ini adalah desain yang modern, dan ini adalah desain yang kuno, secara bentuk mereka kurang lebih sama. Layout secara general udah fix dengan peletakan tombol yang juga udah fix ya, tombol utamanya. Dan yang membedakan hanyalah ukuran, lekukan, dan untuk sekarang ini part dalemannya seperti sensor dan switch. Nah, yang ada di atas meja ini hanya sekedar contoh. Jadi jaman dulu, walaupun dibilang mouse bola, bentuknya juga nggak semua seperti ini. Ada yang tombolnya cuma dua. Waktu itu belum ada scroll wheel kalau nggak salah ya. Kemudian ini, mouse optical generasi awal-awal, itu juga bentuknya nggak semua seperti ini. Dan ini udah ada LED-nya. Jadi kalau dulu awal muncul itu nggak ada, bre. Jadi ini adalah model yang lumayan baru. Kemudian sampai yang bentuk aneh-aneh, dan yang lebih aneh lagi juga banyak. Dan ini bukan mewakili semua mouse yang ada di pasaran, tapi hanya sebagai contoh aja. Nah, kira-kira selain dari tampilan luarnya, apakah dalemannya juga berbeda? Kita langsung lihat aja gimana evolusi mouse dari jaman 90-an sampai jaman sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.